Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hadagrin Tentunya masih di youtube.com Oke dalam video kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana cara membuat Lampu Seperti yang tampak pada layar monitor anda Nah seperti ini ya teman temannya Oke bagaimana Cara membuatnya langsung saja Kita menuju tutorialnya Dan sebelum menuju tutorial Alangkah baiknya Bagi teman teman yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Dan bagi kalian yang menyukai video ini Silahkan Tekan like dan share Kepada teman kalian Agar banyak dari teman kalian Yang mendapat manfaat dari video Video yang saya buat Oke langsung saja Bagaimana cara membuatnya Kita menuju pack baru Oke seperti ini Langkah pertama Kita akan membuat sebuah Polygon Menggunakan Polygon ya teman teman ya Kita membuat segi 6 maksudnya Kita kasih disini Titiknya 6 Oke seperti ini Dan kita klik tahan Seperti ini Oke kira kira seperti ini Sudah jadi seperti ini Kita zoom saja Agak untuk mempermudah Seperti ini Kemudian kita buat sebuah kotak Disini ya teman temannya Kotaknya disini Untuk garis lagi Oke Kita jadi kotak seperti ini Kemudian kita buat kotak lagi Disini Kira 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 saja Sesuai selera teman teman ya Setelah membuat kotak Kita buat sebuah lingkaran Sambil tekan tombol control Tahan seperti ini Oke Kemudian kita blok semua lingkarannya Seperti ini Tekan C pada keyboard ya teman temannya Kemudian kita geser lingkarannya ke atas Oh sorry Kita geser lingkarannya ke atas Oke seperti ini Sudah jadi seperti ini Kita blok semua Kemudian kita pilih yang ini Well ya teman teman ya Untuk menjadikan seperti ini Oke Kemudian kita letakkan ini Di tengah tengah sini ya teman temannya Oke Nah sudah Letakkan di tengah tengah ini Kita geser ke bawah sedikit Menggunakan anak panas Seperti ini ya teman temannya Ini kurang lebar Kita lebarkan sedikit Oke seperti ini kira kira Kemudian kita letakkan kembali di tengah Oke seperti ini Setelah jadi seperti ini Kemudian ini kita duplikat ke sini ya teman temannya Oke seperti ini ya teman temannya Kemudian ini kita kecilkan Kira 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 seperti ini Oke seperti ini kita geser saja ke sini Oke Sudah jadi seperti ini Kemudian yang ini Kita beri warna Kuning ya teman temannya Yang ini Sama kita beri warna kuning Kemudian ini Kita klik ini Sambil tekan tombol shift Klik tahan Kemudian klik kanan pada mouse ya teman temannya Nah seperti ini Yang ini sama Tekan shift Klik tahan pada mouse Klik Tahan kemudian klik kanan Nah seperti ini ya teman temannya Kemudian ini kita block Semua Kita duplikat ke sini ya teman temannya Oke seperti ini Oke seperti ini sudah jadi Oke seperti ini ya teman temannya Kemudian yang ini kita beri warna Ini Yang ini sama Kita beri warna ini Yang ini sama Kita beri warna ini Kemudian kotak ini Kita Buang ya teman temannya Kemudian kita block semua ini Kita hilangkan garisnya Caranya klik kanan pada tanda silang ya teman temannya Nah seperti ini Sudah jadi seperti ini Kemudian kita membuat sebuah segitiga Menggunakan poligon juga Nah kita kasih wujudnya tiga Seperti ini Kita buat disini segitiganya Sambil tekan tombol control ya teman temannya Oke klik tahan Seperti ini sudah jadi Kita kembalikan ke sini Kita taruh ini disini Kemudian ini kita tarik Oh disini Kita besarkan segitiganya ya teman temannya Nah seperti ini kita geser saja Nah seperti ini kira kira ya teman temannya Kemudian segitiga ini kita beri warna Ini ya teman temannya Kemudian kita copy segitiga ini Ke bawah sini Caranya klik tahan Nah kita taruh disini Kemudian klik kanan Kemudian kita mirror ya teman temannya Nah seperti ini Posisinya kita geser kita paskan Oke Sudah jadi seperti ini Kemudian yang ini Yang ini kita beri warna Menggunakan interactive fill Oke Kita pilihnya yang ini Fontain Kemudian kita pilihnya ini Sudah benar Pilihnya ini Kemudian kita double klik disini Nah Kemudian ini warna ini kita geser ke tengah sini Oke Kemudian yang ini Kita beri warna hitam ya teman teman Hitam pekat Sini Oke seperti ini Kemudian yang ini Kita beri warna hitam Nah seperti ini Sudah jadi seperti ini ya teman teman ya Oke Kemudian yang ini kita hilangkan juga garisnya Klik kanan Yang ini sama Klik kanan Kemudian kita transparanskan daerah sini ya teman teman ya Caranya Kita klik ini Kemudian kita arahkan ke ini Transparant tool ya teman teman ya Oke Kita klik disini Arahkan kesini Nah seperti ini Kemudian yang ini juga kita transparankan Oke seperti ini Yang ini sama Kita transparankan juga Oke seperti ini ya teman temannya Yang ini sama Kita transparankan juga Oh sorry Nah oke Nah oke Seperti ini Yang ini sama Kita transparankan juga Ini nya kita geser kesini Kita paskan ya teman teman Oke seperti ini Oke Sudah jadi seperti ini Ini sudah jadi ya teman teman ya Saya ulangi lagi Kita klik transparankan ke sini Oke seperti itu Yang ini sama Kita klik transparankan ke sini Kita ini geser kesini ya teman teman ya Oke seperti itu ya teman teman ya Oke ini sudah jadi ya teman teman ya Sampai disini Paham ya teman teman ya Ini sudah jadi Kemudian kita buat sebuah lingkaran Kita klik disini Sambil tekan tombol control ya teman teman ya Oke Sudah jadi seperti itu Dan lingkaran ini kita letakkan disini Kurang kecil Kita kecilkan Kita zoom saja Untuk mempermudah ya teman teman ya Sambil tekan tombol shift ya teman teman ya Kita kecilkan lingkarannya Oke kira kira seperti ini Dan kita letakkan disini ya teman teman Oke seperti itu ya teman teman ya Kemudian kita beri warna pada lingkarannya Kita buang garisnya Yang ini sama kita buang garisnya Oke Sudah jadi seperti itu ya teman teman ya Untuk lingkarannya kurang kecil Kita kecilkan lagi Kita keser saja Sambil tekan tombol shift Klik disini Kemudian tekan shift pada keyboard Untuk Merotak tengahkan lingkaran tersebut Oke sudah jadi seperti ini ya teman teman ya Kemudian kita buat Sebuah garis Menggunakan freehand Oke Seperti ini Kemudian garis ini kita letakkan disini Kita zoom saja untuk mempermudah Oke Sudah pas Seperti itu Kemudian jangan lupa di block semua Kemudian kita group Oke Sudah jadi cukup mudah dan simple kan teman teman Kemudian kita Buat Masukkan sebuah backgroundnya Seperti ini ya teman temannya Untuk mempercantik Ininya Oke Kita ambil sebuah background File import Kita pilih backgroundnya Nah ini dia Oke 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 Dan kita power clip Masukkan kesini Kita edit Kita sesuaikan Kemudian Oke Seperti itu Kemudian kita finish Oke Sudah jadi seperti ini ya teman temannya Kemudian ini kita letakkan disini Kita kecilkan Oke kita zoom saja Oke kita copy kesini Keser kesini Kita copy lagi kesini Habiskan Oke Seperti ini ya teman temannya Nah ini kita letakkan disini Oke Kita copy lagi Kita letakkan disini Kita letakkan disini Nah seperti ini Sudah jadi kan Cukup mudah dan simple kan teman teman Oke Ini dia videonya Oke Ini dia sudah jadi hasilnya Seperti ini ya teman temannya Oke Bagi kalian yang menyukai video ini Silahkan tekan tombol like Dan jangan lupa share kepada teman kalian Agar banyak yang mendapat manfaat Dari video-video yang saya buat Oke teman teman Sekian dari saya Dan Mumpung suasana masih lebaran Saya ucapkan Minal aidin wal faidin Mohon maaf lahir dan batin Ya teman teman Oke sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton